Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube, dan kita akan bahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggung jawabkan. Masalah setuju nggak setuju, terserah Anda. Oke, di Music Comment kali ini, saya baca request lagi, ada request yang saya lihat menarik ya. Idam Maulana, coba komentari cover 12 tahun terindah dari Osyane Otoishi. Dia vituber juga, tapi selera musiknya lumayan jadul, dan suaranya pun untuk gengredes, gengredes, atau balad. Oke, mungkin kita bisa langsung lihat saja ya. 12 tahun terindah cover. Lagunya siapa? Kita lihat. Oh, ini karaoke stream ya. Terdiam, disini ku termandang, memikirkan dirimu untuk memahami, untuk menerima. Oke. Oh, terima kasih Tuhan kau telah berikan 12 tahun terindah bersama dirinya. Takkan ku tukar dengan apapun di dunia. Oke, ya, nice vibra saya lihat disini. Dan, cara nyanyinya, stilistik yang seperti ini nih, ya, sama seperti yang dibilang Idam tadi ya, jadul banget ini. Kalau dari pengalaman saya, yang punya stilistik nyanyi kayak gini, ini antara dia ikut sanggar yang pelatihnya senior, sebesar senior ya, generasi mbah itu, atau dia penyanyi gereja. Nah, biasanya stilistiknya terunggi kayak gini, karena belajarnya, dia jarnya kayak gini. Tapi nggak tahu ya, apakah Oceana Otoisi ini memang pernah ikut sanggar, atau penyanyi gereja, saya nggak tahu ya. Tapi, biasanya, orang yang punya stilistik nyanyi seperti ini, antara dia ikut sanggar, yang pelatihnya senior, atau penyanyi gereja, atau memang generasi sebelum kita. Kalau eksekusi vibranya sendiri, saya oke ya, jadi ini sudah cukup baik. Saya rasa cuma kerapiannya ya, jadi ada bagian-bagian yang di situ, di vibra, terus habis itu di melodi lain, di nada yang sama, tidak di vibra. Ya, vibranya seolah-olah munculnya random ya. Saya tidak expert di bidang vibra, tapi menurut teman saya yang juga pelatih, yang kebetulan melatih vibra, dia bilang kalau vibra itu bisa di, apa namanya, diatur ya. Jadi, kapan nyanyi dengan lurus, kapan nyanyi dengan vibra, itu bisa diatur. Oke, kita lanjut. Epemeral. Ya, ekspresinya juga bagus ya. Oke, masalah ambil nafas ya. Ya, sebenarnya saya cuma mau bilang, kalau dia, kalau ambil nafas, ini kayak bengek ya. Nah, ini kayaknya keras banget. Ngomong-ngomong soal narik nafas, kalau bunyi itu apakah boleh? Jadi, sampai sekarang, tidak ada yang bilang kalau ambil nafas itu harus yang tidak kedengeran suaranya, atau tidak boleh, apa namanya, tidak boleh keras-keras seperti ini. Itu tidak ada yang melarang ya sebenarnya. Cuma, somehow, beberapa orang ada yang merasa tidak nyaman dengerin suara nafas yang terlalu. Padahal sebenarnya banyak juga penyanyi yang kalau ambil nafas kayak gitu. Ya, memang kebiasaan kali ya. Oke, kita lanjut. Somehow kayak, ya, enggak lepas gitu ya. Ada something yang menahan. Ya, penampilan yang I think bagus. Ya, kata Kestrim nyanyi 12 tahun terindah. Lagunya BCL ya, kayaknya. Dia disini nyanyikannya dengan stilistik yang kayaknya sudah dia banget nih ya. Jadi, dengan vibrato dan permainan volume. Dan dia disini enggak nge-push terlalu banyak power ketika misalkan ada tinggi gitu ya. Mungkin dia disini pengen ini nih, apa, memunculkan vibrato dengan penuh sehingga ketika di nada-nada panjang dia selalu menarik kembali powernya supaya pita soalnya bisa lebih goyang gitu ya. Ya, I think it's okay. Tapi kalau misalkan mau dikembangkan lagi, ini kayaknya perlu belajar soal mengatur vibrato. Kapan dipakai, kapan enggak ya. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas di Music Comment kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau mau request lagi, silakan drop link-nya di kolom komentar atau bisa join di server Discord Studio Sora. Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini. Jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Studio Sora. Nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di Music Comment berikutnya. Tetap di channel Studio Sora. Kenali suaramu, kenali dirimu. Terima kasih sudah menonton.